Akhirnya, Alexa mengeluarkan produk terbarunya. Ya, jadi ini adalah Alexa Box Mod. Ini lumayan lama nih. Ini sudah nyala belum sih mic-nya? Oh, nyala ya? Sorry, saya pikir tidak nyala. Ini sudah saya nungguin lama banget loh. Dari tahun 2020, kalau tidak salah ya... ...jaman-jamannya Corona kemarin tuh... ...katanya mau rilis-rilis, orang lain sudah pada pegang... ...si Dupe sudah unboxing dan sebagainya. Akhirnya saya dapat nih sekarang nih. Saya ingin buka ya, saya ingin lihat... ...dan apa sih kehebatan dari Alexa Box Mod ini? Yuk, ikutin saya Unbox. Alexa Box Mod. Jadi, ini adalah produk terbaru dari Alexa ya. Kolaborasi antara In-Hale dan... ...bukan kolaborasi sih sebenarnya. Ini adalah produknya In-Hale ya. Jadi, In-Hale merilis setelah... ...yang terakhir ini adalah RDA Titanium-nya ya. Alexa Titanium. Sekarang dia rilis yang baru, mod-nya nih. Nah, mod-nya ini nih sebenarnya basi nggak sih ya? Kalau saya bilang sih belum basi ya. Walaupun sudah digoreng dari tahun lalu... ...tapi sekarang baru rilis ya. Saya rasa sih belum basi lah. Masih hangat-hangat kayak ayam. Karena, walaupun kalian sudah lihat teaser-nya... ...tapi kalian kan belum pernah pegang barangnya. Nah, kali ini saya akan pegang barangnya dan saya akan buka. Apa saja sih kelebihan dari Alexa Box Mod ini ya? Dan satu lagi nih, buat viewers ya. Kalian tuh suka banget ya... ...kayak ngejulit-ngejulit gimana gitu. Bang, lu mah fake nih reviewnya. Kemarin perasaan udah lihat di Instagram... ...terus baru nongol sekarang lu ngomong... ...baru pakai nih produknya, baru buka dan sebagainya. Ya iyalah, gua kan di Instagram udah pakai duluan. Sementara video ini rilisnya beberapa saat kemudian gitu. Mungkin ada seminggu, dua minggu, tiga minggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan. Suka-suka gua lah rilis videonya. Tapi yang jelas, kali ini kita akan unboxing ya. Jadi, antara Instagram dengan di YouTube itu beda. Kalau di Instagram itu adalah konten sehari-hari gua... ...dan misalnya kalau udah follow lama ya pasti tahu... ...kebiasaan gua adalah gua pakai dulu barangnya gitu. Nah, kalau di YouTube, editor gua nih... ...yang sana nih... LAMA! Satu video nih ya! Bisa satu masehi baru rilis. Maklum, dia jualan kebap. Jadi, kalau kalian mau beli kebap yang tinggal di daerah Serang... ...bisa mampir ke kebap apa ya? Kebap apa nanti? Kebap 88. Kebap 88! Nah, itu langsung daging onta asli ya. Jadi, langsung kalian kunjungi lah. Ontanya langsung di depan sih itu disembeli. Langsung dibuka. Oke, skip, skip, skip. Nah, kita buka dulu nih. Kita lihat bagian belakang. Apa aja nih yang tertulis ya. Jadi, dia minimalis desain using spin button just match with the user... Apa nih? UI nih. Universitas Indonesia of the screen. User interface maksudnya ya. Jadi, aduh, kalian tuh jangan kayak gitu lah. Gua paham bahasa Inggris kok. Terus, ada apa aja di dalam box ini? Ada 1 buah Alexa Box Mode, ada 2 Transparent Base Plate, ada 1 buah Type-C Cable... ...sama 1 buah User Manual. Di sini ada serial number-nya, 1115 ini. Jadi, setiap mode ini punya serial number-nya masing-masing. Di sini ada Scratch and Verify. Jadi, kalau kalian Scratch, ini... Kode ini bisa kalian masukkan di website-nya ya. Jadi, kalian scan dulu barcode-nya. Nanti kalian masukkan kode ini untuk memastikan produk yang kalian beli ini... ...asli atau tidak asli ya. Produk ini dibuat di China. Apa ini? Alexa Nation dan Inhale Coil. Oh, maksudnya tuh dia... Gua nggak tahu ini kolaborasi atau jadi satu kesatuan perusahaan yang jelas... ...mereka ini membuat coil juga yang namanya Inhale Coil... ...dan produk RDA-nya namanya Alexa. ...dan sekarang keluar box mode-nya. Tampak samping, nggak ada tulisan yang menarik... ...kecuali tulisan Unleash The Beast Box Mode... ...dengan warna hijau-hijau-nya si Vaporstuff nih ya. Nih, warna-warna Power Ranger yang warna hijau tuh. Siapa? Tommy, Tommy. Ranger hijau. Sampingnya juga Alexa Box Mode. Di sini ada stiker warna hitam... ...ini menandakan bahwa box mode ini ada warna apa nih yang kalian beli. Gua nggak tahu nih, pilihan warnanya nih ada berapa warna... ...yang jelas yang gua dapetin ini warna hitam. Oke, kita langsung buka. Ini polos ya, polosan. Nah, ada apa nih? Ini buku petunjuk, ya buku petunjuk. Buku petunjuknya berwarna loh guys, nggak hitam-putih ya. Walaupun ada hitam, ada putihnya. Tapi ada warnanya lah, paling tidak. Terus di sini jelas banget tertulis panduan-panduan menggunakan menunya... ...dan apa saja keterangan dari lampu-lampunya ini. Oh, ini apa ini? Lampu indikator baterai. Ini ada buku manualnya, nanti kalian baca kalau kalian beli. Oke, di sini ada box mode-nya. Nah, warnanya hitam. Kelihatan nggak sih? Kehalang muka gua ya? Tapi yang jelasnya ganteng banget ya. Bentuknya classy banget ini loh. Ini mode-mode... Aduh, gimana ya kalau dibilang ya? Kodratnya mode itu seperti ini kayaknya ya kalau gua bilang. Oke, di sebelah sini ada apa nih? Ada satu buah kotak yang isinya adalah Type-C Cable ya. Jadi Type-C Cable, kita buka Type-C Cable-nya. Ya ampun, warna hijau lagi. Ini warnanya Farouk nih. Tapi nggak apa-apa, ini lucu. Warnanya sangat menyala banget. Jadi kalau kalian yang suka di tempat party-party itu biar nggak kehilangan ya. Tapi sekarang jamannya PPKM, tidak ada party. Jadi, kemungkinan hilang itu tidak ada ya. Nah, ini adalah kabel Type-C. Jadi kalau ada Type-C biasanya cepat nih nge-charge-nya nih. Tergantung juga adapternya yang kalian pakai. Kalau kalian pakai adapternya Oppo yang harga 500 ribu atau sejuta mungkin lambat. Tapi kalau pakai Oppo-Oppo yang harga 2 juta ke atas, itu sudah dapat adapter yang amperenya gede. Jadi kalau dipasang sini biasanya cepat nih pakai Type-C. Oke, di sini ada dua bottom plate. Nah, ini... Wah, cakep loh bottom plate-nya loh. Tebel. Jadi nggak tipis ya ini. Dep, suara lu kecilin sedikit kenapa sih? Maaf ya guys, ini ada... Lagi di warung saya soalnya. Nah, jadi... Nah, jadi di sini ada dua bottom plate yang ukurannya 22. Dua kayaknya. Kayaknya lagi. Oh, lebih kecil! 18 kayaknya, kalau nggak 20 nih. Tapi yang jelas, supaya bagian bawah RDA ini nggak lecet. Pantatnya nggak lecet. Nah, kita lanjut. Kita oprak-aprik dia punya mod. Di sini kita lihat... Lihat lagi ya. Nggak ada tombol apa-apa loh. Tuh, tombolnya cuma satu doang di sini. Tuh, tombol serbaguna katanya. Jadi, kalau dibaca dari box-nya, ini... Nggak ada tulisannya juga. Jadi, nggak usah dibaca. Kita langsung isi baterai aja lah ya. Biar langsung coba. Oh iya! Ini bahan materialnya dari zinc alloy katanya ya. Jadi, tuh. Kayak tukang besi ringan gitu lah. Zinc alloy itu apa sih? Tapi, bahan apa sih zinc alloy? Hah, tahu nggak zinc alloy? Almonium. Almonium. Oh, zinc alloy itu aluminium. Ah, ribet amat. Bilang aja aluminium ya. Kenapa pakai zinc alloy, zinc alloy segala sih? Nanti lemes lagi besinya nih. Oke, di sini ada dua buah magnet. Atas dan bawah supaya langsung... Tuh, langsung nempel. Nah, di bagian sebelahnya lagi. Wow, ada kitab rahasia di sini kayaknya nih. Ada apa nih? 360 derajat all-in-one function. Oh, jadi... Dia selain di buku panduan dan di box di dalam mode-nya sendiri... ...sudah tertulis keterangan di sini ya. Ada 360 derajat all-in-one function. Jadi, maksudnya joystick-nya ini 360 derajat. Kalau kalian pernah main PlayStation... Kalau yang mainnya Sega, nggak punya. Berarti beda ya? Eh, Sega, ada nggak sih? Eh, yang baru itu apa sih? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Hah? Atari, Atari. Atari belum ada. Atari cuma segi 4 doang gitu kan, sama tombol. Nah, ini 360 derajat all-in-one function ini... ...seperti dual shock-nya Sony PlayStation. Jadi, kalau diarahkan ke kiri, ke kanan, atas, bawah... ...ini serong-serong, bisa semua. Jadi, 360 derajat nih, button-nya itu. Jadi, fungsinya sebenarnya apa sih? Ini supaya begini loh. Kalau kalian pegang pakai tangan kiri, pasti kan bagian sebelah sini lebih nekan nih. Bagian sebelah sini. Nah, dia itu menyesuaikan cara kita menekan tombol. Kalau dipegang sebelah kanan, yang sebelah sana yang fungsi. Nah, kalau kita mencet-mencetnya begini, nah dari atas. Kalau memegang mode-nya begini, ya dari bawah gitu. Bisa fungsi semua. Jadi, benar-benar mode ini, button-nya ini luar biasa ya. Pentilnya sangat analog. Analog, benar. Bahasanya analog, benar. Nah, terus ada keterangan apa lagi nih? Clockwise, Anti-Clockwise. Oh, maksudnya ini bisa diputar nih. Ini bolak-balik ya. Arah jarum jam atau arah sebaliknya. Biasanya ini untuk menu nih. Terus, 3. Apa nih? Plus, Minus, Power and Voltage. 4, Mode Selection, 5, On-Off. Oh, ini adalah panduan. Kalau kalian menekan 3 kali, itu untuk menambahkan atau mengurangi power. Oh, sorry. Kalau kalian menekan tombol ini 3 kali, berarti kalian mengaktifkan mode Power atau Voltage. Jadi, ada VV, ada VW atau VVW. Variable Voltage sama Variable Volt. Ya, benar. Sorry guys, di sini ada... ...kita tuh mengundang narasumber langsung loh di sini. Jadi, kalau kita nonton itu enak lah. Aku bisa nanya-nanya langsung gitu ya. Nah, tekan 4 kali, ini adalah Mode Selection-nya. Nah, nanti Mode Selection-nya ada apa saja, kita nanti coba saja. Tekan 5 kali ini untuk On atau Off. Ya, di sini ada Desain by Inhal. Inhal itu siapa? Inhal itu Odi dan Patrick dan kawan-kawan. Lalu, Alexa Box Mode Manufactured by G-Core. Bentar, Corrigor. Oh, bukan. G-Core. Sorry. G-Core. G-Core itu siapa ya? Gua tanya G-Rocks, terus Corrigor. Oh iya, G-Core. Jadi, ada websitenya ya, G-Core Vap. Jadi, ini adalah pabrikan yang menciptakan produk Alexa Box Mode ini. Gua nggak tahu apakah pabrikan ini sudah pernah membuat mode-mode yang lainnya... ...tapi kalian bisa cek di websitenya langsung saja ya. Yuk, kita langsung pasang dan kita coba pasang baterai. Oh iya, ini bisa dibolak-balik nggak? Bisa, tuh. Ini bisa semua ya. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir. Biasanya pedagang-pedagang pencari cuan yang bikin backdoor... ...bikin-bikin backdoor resin atau stepwood... ...pasti nanti setelah Box Mode ini laris, dia akan membuat backdoor-nya. Tiba-tiba nanti nonton di Instagram tuh gambar muka gitu ya. Seperti mode-mode saya itulah yang lain ya. Terus, biarlah Indonesia itu hebat kalau untuk berkarya begituan. Nah, kita coba nyalain pasang baterainya. Gua pakai baterai VRK dan sudah di-wrapping dengan... ...apa ini ya? Alexa Snack ya, kalau nggak salah. Jadi, ada paketan. Oh iya, itu apa namanya sih? Alex Inhale apa sih? Nggak ada tulisannya ya? Jadi, ada... Ah, bodo amat lah. Jadi, ini saya menggunakan Alexa Wrap ya. Inhale Battery Wrap. Kalian bisa beli di toko-toko vibe kesayangan Anda ya. Kita coba. Di sini sudah ada panduannya, plus minusnya, arahnya seperti apa. Jangan sampai salah. Dan ini ada pembuka baterainya biar gampang. Plusnya menghadap ke atas. Oh, ntar. Oh, kenceng guys. Tenang guys. Ini paten kali guys. Yang atas nggak gerak, tapi yang bawah ya. Jadi, cara memasang baterainya dari bawah dulu, tekan... ...supaya dia masuk. Tuh. Terus, yang sebelahnya kita arah ke balikannya. Tekan dulu dari bawah. Set, baru masukkan. Tutup. Nah, langsung menyala nih. Nah, di sini sudah tampil tulisan Check Atomizer, karena saya belum taruh Atomizer di atasnya ya. Tuh. Belum bisa di-firing. Terus, ada apa saja nih tulisannya? Di atas ini ada dua baterai indikator ya. Menandakan berapa persen baterainya. Di sini jelas banget. Di atas 97, bawah 98. Berarti baterai saya ini nge-charge-nya nggak penuh. Ini bisa kelihatan langsung nih. Sangat presisi banget. Sangat akurat sepertinya. Terus, bagian bawahnya lagi ada power. Power ini kayaknya mode-nya ya. Mode-nya pakai power, bukan pakai voltage. Nanti kita bisa ubah. Bagian bawahnya ada keterangan wattage atau berapa watt yang kita pakai. Lalu, kita turun ke bawah lagi. Oh, ada hitungan berapa second kita nge-puff atomizer kita. Ya, di sini ada berapa detik nih. Terus, di bagian bawahnya lagi. Bentar. Resistensi. Jadi, resistensinya ada berapa OHM. Di bawahnya berapa volt yang dihasilkan pada saat kita firing. Lalu, ada berapa kali puff yang kita pakai. Ini udah gue coba ya. Jadi, ini udah ada 193 kali puff mode ini. Jadi, gue coba dulu. Oke, kita coba langsung pakai atomizer. Ini gue pakai RDA Alexa ya. RDA Alexa yang titanium. Limited juga nih, guys. Punya nggak lu? Nggak punya, kan? Nah, ini gue punya nih. Masa pakai RDA-nya yang biasa-biasa warnanya. Warna silver lah. Warna black. Yang titanium dong. Nah, kurang lebih seperti ini penampakannya kalau kita pakai RDA 22 mili. Agak gimana ya? Cakep sih ya. Tuh. Kalau tampak atas sih kayaknya enak dilihat ya. Karena tidak terlalu terbanting lah. Tapi, gue curiga nih kalau dipasang RDA 24 mili. Coba ya kita pakai RDA 24 mili. Gue coba pakai skill RDA nih. Yang terbaru. Kita coba pasang. Kalau pakai 24 mili itu gimana sih penampakannya? Tuh. Apakah akan lebih besar atau terbanting? Nah, kalian sendiri yang menilai ya. Tuh. Tapi, nge-flash nggak? Nge-flash sih. Bagian sini nge-flash. Maksudnya, tidak ada sisi yang berlebih dari RDA 24 mili dipasang di mode ini. Jadi, cukup nge-pass. Cuman, komposisi antara mode dan baterai masih terlihat cukup cantik lah ya. Tidak terlalu terbanting. Ya, jadi cukup cakep lah. Jadi, siasatnya bagaimana nih om? Kalau misalnya gue cuma punya RDA 22 mili. Nih, cara menyiasatinya seperti ini ya. Nih. Kalian pakai RDA 22 mili. Tambahkan beauty ring. Permasalahannya yang kalian tahu. Alexa itu beauty ringnya semuanya plastik-plastik bahannya. Nih, maaf ngomong aja nih Alexa nih. Sudah RDA-nya lumayan harganya ya. Rp. 400 lebih. Beauty ringnya plastik pula. Masa kalah sama yang brand-brand yang lain? Jadi, gue akan coba simulasikan kalau menggunakan beauty ring dari RDA pesaing. Ya. Apa aja nih? Pertama, di sini ada beauty ring RDA Druga S. Ya. Maaf ini warnanya silver. Karena yang ada warnanya cuma silver. Terus, ada juga beauty ring dari Nitros. Ya. Nitros RDA. Tapi adanya warna hitam matte nih. Dan ada dari Wildman. Ini memang menjual beauty ring secara terpisah dan kalian bisa dapatkan beauty ring ini di Juragan Vapor. Iklan dulu. Nah, kalau dipasang seperti apa nih? Nanti kalian sesuaikan saja warnanya ya. Tuh, kalau dipasang begini. Kalau posisi airflow-nya di sini. Kelihatan nggak sih? Nah, posisi airflow-nya di sini, beauty ring-nya begini nih. Ada lekukan di bagian sini-nya, bagian sampingnya, atasnya ya. Cuma nggak terlalu banyak. Dan kalau diganti dengan Nitros, lekukannya tipis, jadi nggak terlalu kelihatan. Kalau Druga S, nah, lekukan atasnya ini lumayan patah dan lumayan besar. Terlihat lebih lebar. Nah, kalian bisa nilai lebih cakep mana ya? Coba kita tes. Eh, sorry. Ngapain ribet? Nah, azan dulu. Kita dulu. Nah, sekarang gue akan menunjukkan bagaimana kalau dipasang dengan mode-nya langsung nih. Ini cap-nya. Kita langsung pasang dengan yang Druga. Nah, kalau dipasang itu begini nih, guys. Tuh. Tampilannya kurang lebih beginilah. Tuh. Nih, tampilannya kurang lebih begini. Bayangkan saja kalau ini warnanya Gun Metal sama. Ya kan? Masa gue masih beli RDA Druga S buat pasang RDA kesayangan gue, Alexa. Ya kan? Kan nggak begitu juga. Bener nggak sih, inhale? Ya dong, ya kan? Kode. Ya kan? Terus kita coba pasang lagi nih. Pakai yang Nitros. Tuh. Wah, matching kali ya sama drip tip-nya ya. Ini drip tip-nya saja ya. Kalau gue beli titanium nih, gue mesti beli satu buah RDA Alexa yang warnanya Gun Metal atau warna lain. Biar dapat drip tip-nya warna hitam. Tuh. Butuh modal berapa kali lipat nih, Alexa nih. Nih. Sekarang hitam, bawahnya hitam. Tuh, matching-nya tuh. Tuh. Ganteng kan? Kalau pakai 22 itu pakai beauty ring cakep. Karena posisi air flow-nya pas banget. Lanjut, kita coba pasang pakai yang wild man. Ya, wild tip, wild man. Ya, wild, wild, wild gitu lah pokoknya. Nah, ini bening. Kalian mungkin bisa cari warnanya yang... Ada nggak sih, Dep? Warna hitam? Hah? Wild man-nya. Nggak ada. Beauty ring-nya. Nggak ada. Yang smoke-smoke hitam gitu. Nggak ada. Ya, elah. Wild man kalau nonton, lu bikin dong. Makanya warna bening mulu, bening mulu. Warna smoke hitam. Banyak sebenarnya peminatnya tuh. Banyak kan peminatnya tuh. Kode, ya kan? Nah, ya. Jadi begini. Tuh, cakep tuh. Ya, jadi tolonglah Alexa. Jangan hanya iming-iming aja. Katanya mau keluarkan gearnya itu Alexa gear. Nanti ada beauty ring-nya warnanya gun metal. Atau warnanya yang stainless-stainless begini. Jangan plastik-plastik mulu. Tuh, malu sama tetangga nih. Tetangga udah stainless tuh. Tuh, udah cakep-cakep tuh. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang di sini gue akan coba pasang mode-nya. Eh, RDA-nya ya. Kita pasang. Di awal tadi kan kalian udah lihat ada counter puff-nya. Itu udah 163 atau berapa kali puff ya. Gue udah pakai mode ini udah berapa kali puff. Nah, kita pasang mode RDA baru nih di mode-nya nih. Nah, kita lihat. Nah, di sini langsung nongol nih tulisan nih. New Load atau Old Load. Nih, kita gesernya pakai tombol analog-nya ini tinggal diputar-putar. Kalau misalnya lo mau settingan yang lama, lo pilih yang Old. Kalau mau settingan yang baru, lo yang Plus. Jadi, setiap kali dipasangkan RDA, pada saat kalian ganti RDA baru, dia akan menanyakan settingan seperti ini. Kalau misalnya New Load, dia akan mereset semua. Baik itu watt-nya, counter puff-nya, yang tadinya angkanya ratusan jadinya mulai dari nol lagi. Tapi, kalau misalnya Old Load, berarti kalian akan menggunakan setup yang sebelumnya ya. Jadi, kita coba Plus ya, New Load. Nah, tuh, counter puff-nya langsung nol, 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 nol ya. Jadi, udah langsung ke-reset langsung. Nah, di sini kalian bisa mulai menggunakan mode ini. Nah, cara mengganti watt-nya gimana, Om? Tekan tiga kali, satu, dua, tiga, sampai layarnya berkedip, kalian bisa putar. Nah, ini kalau mau dengar bunyinya tuh cukup senyap sih ya, nggak terlalu berisik sih ya. Jadi, sampai berapa watt sih? Oh, 200 watt! Mau coba 200 watt? Jangan ya! Tidak terpakai 200 watt, kita pakai di 40, 45, coba kita lihat, kita tekan. Untuk aktifasi, tekan lama-lama saja, kurang lebih 1-2 detik, dia langsung nge-lock. Wah, kekencangan nih! Tuh, dua, tiga, turunin lagi lah, 43 watt ya. 3,4, nah, pas banget. Ini aja udah racing nih. Terus, apalagi nih, kalian tidak usah khawatir nih, kalau misalnya ya, kalian taruh di tas. Kalau misalnya, atau tidak usah taruh di tas deh, biasa kita kalau memegang mode seperti ini, ini kan biasanya suka ketekan nih, watt-nya takut bergeser-geser. Anggaplah kita tekan tombolnya begini. Ini pas kita putar-putar, analog-nya atau joystick-nya, ini tidak berubah watt-nya. Jadi, dia langsung posisi ngunci. Jadi, kalau mau ganti watt-nya lagi, tekan tombol 3 kali ya. Nah, jadi aman. Kalau mau masukkan ke dalam tas, kita matikan dulu, tekan 5 kali. Nah, sekarang kita mau coba mengganti mode power. Caranya tekan 4 kali nih. Tuh, dua, tiga, empat. Nah, di sini ada power mode, ada bypass, ada variable voltage, ada temperature control. Ini menu yang nggak bakal gue pakai lah. Jarang gue pakai banget. Nggak pernah pakai malahan ya gue ya? Karena gue bego nih, gue nggak tahu cara memakainya seperti apa. Dan bukan tipikal gue untuk memakai TC. Variable voltage coba ya kita pakai. Nah, variable voltage ini sangat gampang digunakan untuk kalian para Vapers Newbie. Kenapa? Jadi, kalau kalian tanya nih, Om, kalau gue pakai settingan coil begini, kapas ini, liquid ini, supaya dapat enak itu gimana? Berapa watt ya? Mode-nya ya? Berapa watt ya? Settingannya ya? Nah, di sini kalau kalian ada mode yang menggunakan variable voltage atau VV, itu kalian tinggal setel aja. Nih. Eh, belum diaktifasi. Tuh, dua, tiga. Geser. Kita setel ke 3,7 aja nih. Tuh. Oke. Udah pas. Udah. Setel di 3,7, 3,8, 3,6 itu udah settingan variable voltage yang paling nyaman menurut saya. Standarnya seperti itu. Kalau udah lebih dari 4, biasanya agak terlalu overpower ya. Tapi tergantung kebutuhan juga. Tapi ini memudahkan kalian untuk mencari settingan yang pas. Jadi, variable voltage kelebihannya di situ ya. Dan Alexa box mode sudah membenamkan fitur ini di dalam mode-nya. Terus kita coba lanjut. Tuh, dua, tiga, empat. Kita perubah ke bypass. Bypass ini apa nih? Bypass ini sangat tergantung dengan kondisi baterai kita. Kalau baterai kita full, dia akan power-nya itu menembaknya akan kencang banget. Volt-nya akan sekitar 4V ke atas ya. Jadi, ini sangat kekencangan. Kecuali kalian pemain mekanical-mekanical gitu, kalian suka pakai bypass nih. Kalau saya mungkin karena udah canggih, saya akan pakai power aja. Tuh, dua, tiga, empat. Kenapa saya pakai power? Lebih detail. Saya lebih bisa merasakan naik turun dari desimal-nya ini. Kan ada watt-nya nih, 43 Watt. Nanti di sini, kalau kita turunin ke 42 Watt, itu dapat voltasenya 3, berapa. Jadi, lebih detail untuk mencari rasa kalau menggunakan mode power ya. Atau Variable Wattage. Ya, kita biasa sebut itulah. VW sama VV. Oke. Nah, apa lagi nih? Oh iya, satu lagi nih, guys. Satu lagi nih. Jadi, karena dia menggunakan Type-C, mode ini itu bisa di-charge langsung dengan menggunakan USB-nya. Jadi, ini bukan hanya sekedar kabel data atau kabel buat upgrade atau apa. Gue nggak tahu nih, fungsikannya untuk upgrade atau untuk update software atau apa. Tapi yang jelas, bocorannya, kita bisa charging langsung di mode-nya ya. Dengan menggunakan Type-C. Nah, Type-C-nya sudah dapat. Kalian bisa pakai Type-C yang lain juga boleh. Tapi, usahakan cari kabel Type-C-nya yang bagus biar pengecasannya maksimal. Nah, kepalanya, kepala adaptornya kalian pakai seperti tadi gue bilang, cari handphone-handphone yang bisa fast charging. Supaya power yang masuk ke dalam baterai ini lebih stabil dan lebih bagus dan lebih cepat. Ya, kurang lebih berapa lama, Om? Ya, kurang lebih kalau 2 baterai ini mau full. Dengan MAH kurang lebih 2.500 mAh, kapasitas baterai, itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2 jaman. 2 jam sampai 3 jam, itu sudah full. Itu kata kreator dari mode ini. Nanti kalian yang sudah pernah beli atau sudah pernah coba, silahkan komentar di kolom komentar ya. Tapi yang jelas, kreator dari box mode ini sudah menggunakan mode ini selama 1 tahun... ...selama berapa tahun ya? Selama 1 tahun atau berapa bulan ya, katanya ya. Jadi, dia itu nyaris tidak pernah buka baterai. Jadi, karena dia punya 3 mode seperti ini, dia nge-charge-nya langsung dari kabel seperti ini, Type-C. Dan itu full terus, gitu loh. Wah, itu sangat memudahkan kita ya. Tapi kalau kamu punya banyak baterai, kamu bisa charge di terminal baterai. Dan beli charger, bisa beli di Jururgan Vapor. Nah, itu langsung, itu Vapor Risa ngomong. Oke. Nah, saya tadi nyari liquid ya. Nyari liquid di mana diumpetin sama si Ferry. Ini kita coba tes firing ya. Tuh. Oh iya, just info, saya pakai kawatnya sang inhale. Jadi, bentar, bentar, bentar. Nih, jangan yang lain. Kalian selalu nanya nih, kalau coil yang enak di single coil, di single RDA itu pakai coil apa ya? Ya, pakai sang inhale ya. Ini produk dari inhale, kolaborasi dengan saya ya. Jadi, harganya berapa? Rp120.000 dapat 2 piece. Kalau mau lebih murah, cari yang lain. Oke, nah ini sudah saya tes liquid. Oke, kita main di 43W, dapat voltasenya 3,4V. Nih, kurang lebih begini ya. Satu, dua, tiga. Kurang dengar, biasa tuh. Penonton suka dengar bunyi ya. Tuh ya, komentar. Oh, coil Om Ivan meletek-meletek. Biar nggak sepi, bro. Kasian kalau kuping sepi, ya. Budek. Hah? Budek. Dupe, Noh, paling suka marahin tuh kalau coil berisik. Sudah tahu orang banyak yang beli. Dupe, coil-nya meletek tau. Justru, coil meletek itu dicari. Tuh, dicari kata Papo Risa. Ini kita tes enaknya ya. Nggak usah tanya sih, enak atau nggak. Gue tuh kayak kalau nge-review mengada-ngada tuh kayak nggak enak gitu loh. Enak. Power-nya bagus banget ya, tuh. Enak. Jadi, benar-benar stabil. Fire-nya dhurt, dhurt, dhurt gitu loh ya. Nggak bisa dibilang mode ini nggak ada layar nih. Soalnya mode ini ada layarnya nih, ada TV-nya nih ya. Jadi, walaupun dia nggak buta-buta banget nih mode ini. Oke. Kita masuk ke kesimpulan. Dep, suara kursinya, Dep. Kita masuk ke kesimpulan ya. Ya, jadi kesimpulannya. Pertama, eh jangan masuk ke kesimpulan dulu. Harganya berapa, Om? Harganya Rp 670.000, harga box mode ini. Mahal ya? Kalau nggak ada duit sih mahal ya. Rp 300.000 juga mahal. Tapi kalau banyak duit, Rp 670.000, saya rasa masih masuklah harganya ya. Karena dilihat dari mode-nya sendiri ya, ini bukan bahan-bahan plastik-plastik begitu. Jadi, benar-benar kalau dipegang itu berasa kayak megang duit gitu loh. Jadi, wah patent kali itu benar nih mode. Terus, garansi. Garansinya ada nggak, Om? Ada garansinya. Garansinya selama 3 bulan. Nah, cara klaim garansinya tuh bagaimana, Om? Pastikan kalau kalian beli ya, dapat invoice-nya atau notanya. Simpan notanya, simpan dosenya, simpan buku panduannya, simpan kabel datanya, simpan semuanya. Sama mode-nya juga, karena kalau nggak ada mode-nya nggak bisa di-claim ya. Jadi, semua itu kalian bisa klaim balik ke toko tempat kalian beli. Pastikan belinya di offline store, jangan di online store. Kalau di online store, ribet tuh lu ngurusnya tuh, ya kan? Nah, jadi belinya di Juragan Vapor ya. Terus, lanjut. Oh iya, ini garansi meliputi apa aja sih, Om? Semuanya-muanya. Jadi, kalau misalnya joystick-nya rusak, atau mungkin nggak bisa nyala, Atau power-nya boyo, tiba-tiba nggak bisa firing atau apapun... ...itu bisa kalian klaim langsung ya. Dan kata Intel atau kata Alexa-nya, ini mode pada saat kalian klaim... ...itu akan langsung diganti dengan yang baru, jadi nggak di-service. Langsung ditukar dengan yang baru, kalau tokonya punya stock. Kalau tokonya nggak ada stock-nya, berarti proses klaim-nya akan ditangguhkan dulu... ...nanti akan ditukar ke Alexa, nanti dikirim balik... ...baru dikasih ke kalian kembali mode-nya ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Lalu, apalagi ya? Tadi masuk ke kesimpulan ya, kesimpulan ya. Oke, kesimpulannya. Menurut saya, harganya untuk bersaing dengan mode-mode yang lain... ...dibilang mahal atau nggaknya relatif, menurut saya. Saya nggak bisa bilang ini mode-nya terlalu mahal atau mode-nya terlalu murah. Kayaknya di tengah-tengah deh ya, menurut saya seperti itu. Lalu, fiturnya bagaimana? Fiturnya sangat simpel, menurut saya nggak ribet. Dalam artian, mode ini tuh karena tombol joystick-nya di tengah-tengah ini... ...berfungsi untuk semua fitur, jadi ini memudahkan kita untuk... ...mengatur semuanya dalam satu sentuhan. Ya, dalam satu jari. Jadi, kalau jari-nya pintar berdansa seperti ini, itu biasanya jago. Jadi, pencet, set! Nah, gitu ya. Terus, sudah dilengkapi layar dan fitur-fiturnya juga lumayan komplit... ...karena ada Power Mode, ada Bypass, ada Variable Voltage... ...ada Temperatur Control ya. Jadi, menurut saya, fiturnya sangat bagus. Nah, kekurangannya apa nih, Om? Kekurangannya ya? Kekurangannya ya? Kekurangannya menurut saya nih. Walaupun joystick-nya ini bisa 360 derajat, maksudnya itu... ...semua sisi bisa dipencet, bisa di sini pencet, bisa bawa pencet... ...kanan, kiri bisa dipencet, maksudnya itu bisa menyesuaikan jari kita... ...posisinya di mana saja, tapi menurut saya... ...joystick begini rentan dengan yang namanya rusak. Ya, rentan yang namanya kejepit atau nyangkut. Tapi, balik lagi, tergantung bagaimana kalian memakai. Kalau misalnya kalian kasar, orang-orang yang tidak sayang barang... ...yang memakainya kasar, pencetnya gemes, kalau mau nge-frame... ...mesti dipencet seperti seperti itu ya. Mending beli mode-mode yang anti-air saja. Jangan disarankan, saya tidak sarankan untuk beli mode-mode bagus seperti ini. Oke, lanjut. Kekurangan kedua, ada posisi di sini. Nih, kalau kalian lihat. Coba, kameramen ya. Di sini ada gap, ada space. Ya, jadi ada space antara RDA dengan mode-nya. Ya, jadi di bagian sini ada rongga. Ya, saya tidak tahu kenapa dibikin... ...konektor 510-nya itu nongol dari bodi. Saya tidak tahu fungsinya apakah untuk meredus panas. Tapi yang jelas ya, yang jelas... ...menurut saya, settingan seperti ini... ...komposisi seperti ini... ...itu mengurangi keindahan dari mode-nya. Ya, jadi tampilan mode-nya itu jadi kurang indah, kurang cakep... ...karena ada rongga... ...kaya gigi jarang-jarang gitu loh. Tahu kan, siapa gigi petinju itu yang jarang-jarang itu? Mike Tyson. Mike Tyson itu giginya kan musuhan. Ya kan? Sama ini antara RDA dengan mode-nya musuhan. Nah, jadi siasatnya bagaimana? Menggunakan beauty ring. Ya, jadi kalian harus punya beauty ring. Kalau misalnya tidak punya beauty ring yang bagus... ...ya terpaksa kita harus menuntut oleh Alexa nih... ...supaya dia mengeluarkan beauty ring dengan warna-warna... ...atau stainless-stainless lah yang bahannya patent tidak plastik. Saya rasa itu akan dirilis langsung oleh Alexa. Mudah-mudahan ya. Ya, kurang lebih begitulah kesimpulan saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya, komentar... ...dan Instagram paling penting lah di-follow ya... ...kata Juragan tuh, biar tidak sepi. Jangan lupa follow Juragan Tamiya juga... ...karena saya sudah jualan Tamiya sekarang. Salam, Kata Juragan! Lolos, Kata Juragan!